Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Di bulan yang baru ini kita percaya bahwa berkat Tuhan terus mengalir bagi kehidupan kita. Lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan dipersembahkan oleh Klavos Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di bulan yang baru ini kami rindu untuk terus diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami akan terus melihat kemuliaan-Mu nyata di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Inilah kami, hamba yang berkata-kata bahkan kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya roh kudus akan memberkati dan melindungi kami semua untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-27. Yang akan menjadi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Yerusalem yang baru. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu dua belas ribu standia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrut, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuriardi, dan yang kedua belas batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis, atau yang memerlukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh dikatakan berbahagia setiap kita mendengar dan melakukannya. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-27 berkata bagi kita, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, atau yang memerlukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pemirsa Klavos yang berbahagia. Bacaan firman Tuhan mau mengajak kita bahwa mari di dalam hari-hari kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus lebih mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Artinya, saudara dan saya tidak boleh mengenal Tuhan hanya sekedar sebagai sebatas orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pengenalan kita kepada Tuhan haruslah menjadi satu pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengalami kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi, itulah kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Tanpa kita sadari sepanjang perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita ada di dalam perjalanan kehidupan yang terkadang tidak menyenangkan. Misalnya, saudara rajin beribadah, saudara sebagai ambat Tuhan, bahkan engkau aktif di dalam pelayanan. Tetapi hidupmu itu penuh dengan banyak masalah. Engkau merasa bahwa seolah-olah hidupmu itu tidak mendapat jalan keluar. Dan engkau merasa bahwa hidupmu begitu-begitu saja. Bahkan tidak ada keuntungan yang engkau lihat itu engkau alami dalam kehidupanmu. Tapi kita bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan bagi kita. Mengingatkan bagi kita kalau kita memberikan hidup kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami satu kehidupan yang baru yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita baca di dalam bagian kebenaran firman Tuhan kita saat ini, satu penglihatan yang dialami oleh Yohanes ketika ia dibawa Tuhan untuk melihat masa depan yang telah Tuhan siapkan bagi umat Tuhan. Kalau kita lihat dalam wahyu 21, Yohanes menyebut tempat itu merupakan satu Yerusalem baru, suatu kehidupan baru yang akan dialami oleh umat Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang kelima belas, Artinya siapa yang berbicara dengan Yohanes? Sudah pasti Tuhan yang membawa Yohanes untuk melihat satu kehidupan yang telah disiapkan Tuhan bagi umatnya. Di situ dikatakan Yohanes melihat orang yang membawa Yohanes itu dia memegang tongkat dan tongkat itu adalah tongkat pengukur. Apa yang dimaksudkan dengan tongkat pengukur? Tongkat pengukur yang dimaksudkan di sini adalah tempat di mana ketika Yohanes melihat tempat itu merupakan satu kehidupan baru yang disiapkan oleh umat Tuhan, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Ada ukuran-ukuran, ada standar di mana orang akan masuk ke tempat di mana disiapkan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Nah standar ini bukan standar menurut Yohanes, tapi standar ini adalah standar Tuhan. Nah oleh karena itu, untuk kita mengalami satu kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita, kita harus hidup mengikuti standar Tuhan. Kalau kita mengikuti standar Tuhan, maka kita akan mengalami satu kehidupan yang disediakan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Kalau saudara lihat ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27, bahkan Yohanes tidak melihat ada baik suci di situ. Tetapi dikatakan baik suci itu adalah Tuhan yang maha kuasa itu sendiri. Artinya kehidupan baru itu adalah kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan yang luar biasa yang dialami oleh setiap orang percaya. Di situ tidak ada kegelapan, itu berarti bahwa di situ tidak ada penderitaan, tetapi yang ada kesukaan. Nah kehidupan Yerusalem baru inilah yang diberikan bagi saudara dan saya. Saudara jangan berpikir Yerusalem baru berarti saudara mati baru mengalaminya. Tidak, tapi selama engkau hidup di bumi pastikan engkau mengalami Yerusalem yang baru, yaitu kehidupan yang baru dari Tuhan. Supaya engkau tidak ada di dalam ratapan dan kertak gigi, engkau tidak akan ada di dalam masa-masa susah. Tetapi engkau akan mengalami satu kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ayat ini tidak saja berbicara bagi kita bahwa kehidupan yang nantinya yang akan kita alami, Yerusalem baru itu yang sebenarnya. Tapi pastikan bahwa selama kita hidup di bumi, Yerusalem baru kita akan alami di dalam kehidupan kita. Yaitu satu kehidupan yang disiapkan Tuhan, yang akan membawa sukacita, damai, sejahtera ketika kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen mari kita belajar. Menjalani hari-hari hidup kita, kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Pakai standar Tuhan yang dipakai untuk kita. Standar itulah yang membuat kita akan mengalami Yerusalem baru di dalam kehidupan kita. Jangan hidup menjadi orang Kristen yang sembarangan. Jangan hidup menjadi orang Kristen yang hidup menurut maumu sendiri. Apa yang kau pikirkan? Karena yang kau pikirkan belum tentu itu menurut apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarkan firman Tuhan limpa terus dalam hidup saudara. Supaya engkau bisa melihat apa ukuran-ukuran yang engkau harus pakai di dalam perjalanan kehidupan kekristiananmu. Untuk mengalami Yerusalem baru di dalam seluruh kehidupanmu. Biarlah Tuhan memberkati kita, memasuki bulan yang baru ini. Ada sukacita Tuhan yang terus diberikan bagi kita. Sehingga hari-hari hidup kita ke depan, kita semakin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mengalami kehidupan Yerusalem baru itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Firmannya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami berterima kasih. Firmanmu telah tersingkap bagi kami. Kami ingin mengalami satu kehidupan Yerusalem baru itu dalam hidup kami. Selama kami hidup di bumi. Kehidupan Yerusalem itu adalah kehidupan yang membawa sukacita, damai, sejahtera bagi kehidupan kami semua. Dan itu akan kami memasukinya kalau kami hidup mengikuti standar Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes itu. Itu yang akan kami alami selama kami ada di bumi ini. Sehingga kami percaya ketika kami hidup di bumi, kami akan terus dapat mampu mempresentasikan Tuhan. Melalui hidup dan kehidupan kami. Bahwa hidup di dalam Tuhan akan membawa sukacita dan damai, sejahtera. Berkati semua pemirsa klavos. Berkati kami yang mendengarkan firmanmu. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Agar kami tersingkap lebih banyak apa kata firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih telah menonton.